Selamat pagi dan Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 9 November 2022 Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Bapak Ibu sedara-sedara yang kekasih dalam Tuhan untuk mengawali kegiatan kita hari ini Mari kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Untuk melandasi kegiatan kami hari ini Kami akan membaca bahkan merenungkan firman Kuasai kami dengan roh kudusmu Biarlah firmanmu yang akan kami baca dan akan kami dengarkan Boleh mengambil bahagian dalam hati kami masing-masing Bersabdala ya Tuhan Kami siap mendengarkan firmanmu Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan jurus selamat kami Amin Bapak Ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Pembacaan kita hari ini dari kitab Sakaria Pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 Firman Tuhan berbunyi demikian Keselamatan bagi Israel Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar Dan dengan kehangatan amarah yang besar Beginilah firman Tuhan Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut kota setia Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus Beginilah firman Tuhan semesta alam Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ Beginilah firman Tuhan semesta alam Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam Beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya Dan aku akan membawa mereka pulang Supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem Maka mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi alam mereka dalam kesetiaan dan kebenaran Beginilah firman Tuhan semesta alam Kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini Yang diucapkan para nabi Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan Untuk mendirikan baik suci itu Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia Juga tidak bagi binatang Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk Lagipula aku membuat manusia semua bertengkar Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini Demikianlah firman Tuhan semesta alam Melainkan aku akan menabur damai sejahtera Maka pohon anggur akan memberi buahnya Dan tanah akan memberi hasilnya Dan langit akan memberi air embunnya Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa Hai kaum Yehuda dan kaum Israel Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu Sehingga kamu menjadi berkat Janganlah takut Kuatkanlah hatimu Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu Ketika nenek moyangmu membuat aku murka Dan aku tidak menyesal Firman Tuhan semesta alam Maka pada waktu ini Aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem Dan kepada kaum Yehuda Hanya itu ku benci Demikianlah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadanya bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Waktu puasa dalam bulan yang keempat Dalam bulan yang kelima Dalam bulan yang ketujuh Dan dalam bulan yang ke-10 Akan menjadi kegirangan dan sukacita Dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda Maka cintailah kebenaran dan damai Amin firman Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang kekasih dalam Tuhan Tema perenungan kita hari ini Yaitu Tuhan menjamin rasa aman Ketidaknyamanan sebuah daerah akan sangat berpengaruh Pada segala lini kehidupan masyarakat Yang hidup di dalamnya Hal itu akan membuat buruknya pembangunan Ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain Jika itu berlangsung lama Besar kemungkinan masyarakatnya Akan mengalami keterbelakangan mental dan karakter Pembangunan kembali baik suci di Yerusalem Telah cukup lama mengalami hambatan Tuhan yang adalah penguasa semesta alam Kembali berfirman kepada umat melalui nabinya Agar pembangunan itu segera dilanjutkan Akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa umat merespon seruan itu Hal itu disebabkan karena mereka berada dalam intimidasi tekanan musuh Selain itu himpitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus membangun rumah masing-masing Karena itu Tuhan sendiri akan bertindak karena kasihnya Dan dalam kepanasan amarahnya Ia akan menghalau para musuh Pembangunan baik suci menjadi tanda kehadiran Tuhan Yerusalem akan dipulihkan sedemikian Sehingga menjadi tempat yang damai dan permai Tuhan menghimpun kembali umatnya di Yerusalem Dan akan memberkati mereka dengan segala kelimpahan Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar setiap orang Rasa aman membuat kita leluasa berkarya dan beraktifitas Tanpa rasa aman hidup akan diliputi ketakutan Dan ketakutan akan mengeroboti semangat hidup Dalam hidup yang kita jalani Ada banyak tawaran yang menjanjikan rasa aman Misalnya uang, jabatan, dan lain-lain Semuanya itu tidak salah kita miliki Bila Tuhan yang memberikannya sebagai anugrah Kalau itu adalah anugrah Maka kita akan bertanggung jawab terhadapnya Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Atas penyertaanmu hingga saat ini Kami sudah boleh membaca bahkan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu dapat mengambil bahagian dalam hati kami Dan kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Bapak di surga Bapak di surga, berkati dan mampukan kami sepanjang hari ini Di dalam kami mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan selantiasa menganugerahkan kekuatan dan kesehatan Di dalam menjalani kehidupan ini Bapak di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami Yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh Ataupun yang ada di dalam setiap pergumulan Tuhan kiranya memberkati Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan Dan Tuhan selantiasa menguatkan mereka Dalam setiap pergumulan yang mereka alami Bapak di surga, ini doa kami Di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya, amin Terima kasih telah menonton!